Intro Wali Kota Sorong Lamberjit Mau secara resmi mengambil sumpah janji jabatan kepada 51 orang pegawai negeri sipil dari status calon pegawai negeri atau CPNS menjadi PNS di lingkungan pemerintah Kota Sorong sebagai penyuluh pertanian serta pegawai tidak tetap tenaga bidan juga dokter pada sejumlah puskesmas yang ada yang baru saya berhubungkan tadi kami berhubungan tidak tidak semudah yang kami membayangkan karena dari CPNS, dari CPNS dan sejumlah debatnya kami berhubungan saya berhubungan dari serta dan berhubungan yang paling terkini di integrasi tapi kembali kepada garis tangan tadi nantinya saya dipercayakan untuk berhubungan di wali Kota Pada Kedua untuk berhubungan dari Kota Sorong bersama masyarakat di negara ini Kota ini terlebih hasil yang ada ini saya masyarakat berhubungan dari Kota Sorong disiapkan semuanya hari ucapkan semuanya berbahagia kepada anak-anak sekalian yang baru saja saya kembangkan untuk pengambil SK selanjutnya Timotius Mosso sebagai Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian BKPSDM Kota Sorong kepada Noken Life menjelaskan pengangkatan PNS formasi penyeluhan pertanian dokter serta bidan PTT di lingkungan Pemkot Sorong formasi tahun anggaran 2017 akan mengikuti masa percobaan selama satu tahun sesuai dengan PP no.11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil kemudian melalui proses penyerahan SK dari CPNS ke PNS harus melalui tahapan pengukuhan yang merupakan prosedur formalitas yang mana prosesnya sama seperti pelantikan pejabat eselon dan sudah menjadi keharusan yang harus ditindaklanjuti oleh kabupaten kota masing-masing Pemberian SK kepada CP KPN itu harus melalui tahapan pengukuhan prosedur formalitasnya seperti ini proses ini sama seperti pelantikan pejabat eselon 4, 3, dan 2 lalu mereka tidak bisa kita menyerahkan sekalian saja seperti tahun-tahun sebelumnya tidak seperti ini yang ada regulasi dari tahun 2017 sudah berlaku dan itu merupakan keharusan yang harus ditindaklanjuti Pemda dari kabupaten kota masing-masing Berikut rincian 51 orang PNS yang dikukuhkan 2 orang penyuluh pertanian 2 orang dokter 46 tenaga kebidanan 1 orang lainnya tidak hadir dalam acara pengukuhan dimaksud dan untuk diketahui 3 orang di antara 51 yang diangkat menjadi PNS ini merupakan wujud dari program UP4B atau unit percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat bersama dengan kementerian dalam negeri yang menyekolahkan anak-anak Papua di sekolah tinggi akutansi dari seorang Papua Barat Tovan Duta melaporkan untuk Noken Live